Sherly? Wahabah dokter Teguh. Mungkin sebagian informasi, Sherly juga lahir dan besar di Aceh dokter. Ya kelihatan sih mukanya. Pertanyaan Sherly adalah, dari tadi dokter menjelaskan, itu kelihatan sekali bahwa ini seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kan dokter ini sangat, biasanya sistematis, detail gitu ya. Sedangkan sisi senimannya juga tidak mau ditinggal. Karena kalau tadi ditanya, nggak mau dipisah nih. Ini dua hal yang nggak bisa ditinggalin salah satu. Ini kan sebetulnya dua hal yang saling bertolak belakang nih dok. Ini gimana cara menyeimbangkannya? Dulu tuh saya ngerasa seperti itu sih. Dan saya rasa banyak orang berpikir, otak kanan dan otak kiri itu seolah-olah sesuatu yang kayak, lu harus milih muang kanan atau kiri ini. Namun pada kenyataan ternyata nggak. Nah tapi ada satu hal yang sekarang saya sadarin, semua itu rasanya saya kerjakan dengan alam rasa, bukan alam pikir sebenarnya. Lebih banyak proses rasanya. Waktu saya dipaksa masuk ke dokteran oleh orang tua saya, ibu saya yang maksa, oh udah jadi dokter aja deh. Saya tuh nggak gampang hafal orangnya. Kalau baca tuh pasti banyakkan lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau denger, kalau itu jadi lagu, saya pasti ingat. Jadi yang saya kerjakan, cara saya belajar ke dokteran dulu, saya minta dibeliin workman satu, jadi setiap malam tuh saya ngerekam apa yang saya baca. Saya nyanyiin aja. Setiap saya pergi ke kampus, saya pasti pakai earphone zaman dulu. Itu yang saya dengar suara saya sendiri lagi ngenyanyiin bab satu, bab dua, bab tiga bahan ujian. Keren. Begitu ujian, saya ngejawabnya kayak aku pernah denger ya, harusnya jawabannya ini nih. Cara belajar orang kan beda-beda ya. Nah, ini juga jadi salah satu problem pendidikan di Indonesia nih. Karena di pendidikan di Indonesia tuh menyamakan semuanya. Visual. Kan sering kan kita denger joke segini nih. Kok sekarang yang berhasil tuh justru teman gue yang kayaknya dulu goblok deh di kelas. Betul. Sering kan dengerin itu. Yang bikin dia terlihat goblok adalah sistem pendidikan kita. Bukan orangnya goblok. Ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn, dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dokter? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.